Begitulah, sulitnya berinteraksi dengan orang lain lebih sulit daripada mencari riski Ternyata mencari riski itu lebih mudah daripada berinteraksi dengan orang lain Ayo sekarang setelah kita tahu seperti ini, mencari riski itu lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah atau lebih sulit? Tinggal goreng, pisang goreng jual Tinggal bikin suatu minuman yang gak ada jual, selesai sudah, cari riski Ya kan, tinggal bawain barangnya orang dengan menguli, dapat uang Nah tapi kalau berinteraksi sama orang, macam-macam orang itu Melihat tatapan matanya saja sudah menceritakan dengan banyak hal bagi orang yang tahu itu Sehingga belum memikirkan apa-apa yang telah diseritakan dengan mata itu Meresponnya sudah ada respon yang lainnya, ada sebagainya Sulit sekali Apalagi yang tidak mengetahui atau tidak diketahui Itu lebih sulit Nah makanya Nabi SAW mengajarkan yang mudah saja Standarnya saja Yaitu apa? Bertakwalah kepada Allah Selama kita bertakwalah kepada Allah, gak bakal terjadi sesuatu yang membuat kamu susah Gak ada Apa yang takwalah-takwalah itu? Gak ada salah sama orang, gak ada salah sama Allah Pastikan itu Kamu sholat lima waktu Kamu jalani kewajipanmu sepanjang hari Jangan khawatir, hari itu gak bakal terjadi sesuatu Kemudian Kalau ada yang tidak baik Jangan dipikir-pikir dulu, langsung baiki, selesai sudah Dia mengeluarkan baiknya, mikir dulu Kenapa ya dia gini Kenapa ya? Terlalu lama itu Ada yang gak baik belikan es campur, kasih Ada yang gak baik belikan nasi Apa, bersih itu? Si kerau Selesai Gak ada yang memikir, kenapa dia begini ya? Kenapa? Apa urusannya? Sama aku, kenapa dia begini? Habis waktunya Hanya untuk mikir begini Udah, ada yang gak baik Berarti ada masalah dia Entah masalah sama aku, sama orang lain Udah, cari bakso yang enak kasih Itu Nah, kemudian Tanpa mengetahui Mau dia gimana, mau dia gimana Yang penting Wajiban kita Berah lagi yang baik Kepada setiap orang yang kita temui Itu saja Insya Allah kita selamat hidup di dunia Dan semoga kita selamat hidup di dunia Makanya siapa yang paling beruntung Di dunia ini Orang yang beruntung itu adalah Orang yang meninggal dunia Dalam keadaan khusmul Kenapa? Selesai sudah Dan Ternyata cuma itu saja yang dihadapinya Tapi kalau Kita belum tentu Bisa jadi kita bertemu dengan Fitnah dajjal Kalau kita gak tahu Gimana Ternyata? Ternyata